Pihak Malai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT angkat bicara soal bayi hiu yang viral pelakangan ini. Bayi hiu tersebut menyerupai wajah manusia yang ditemukan nelayan di Kabupaten Rotendau. Dilansir oleh Kompas.com, Kepala BBKSTA NTT Timbul Batu Barang menyebut pihaknya sudah mendatangi langsung warga yang menyimpan bayi ikan hiu itu. Berdasarkan wawancara, diketahui pada Minggu 21 Februari 2021 seorang nelayan bernama Abdullah Fero yang merupakan keluarga dari Akram Hanasim mendapati seekor ikan hiu dalam kondisi mati. Ikan hiu tersebut tersangkut di jaring ikan miliknya yang dipasang di Nusalai, Batu Pulau, Desa Papela. Ikan hiu sepanjang sekira 1,50 meter itu dibawa ke darat dan ketika dibelah terdapat tiga janin di dalamnya. Dari ketiga janin hiu, salah satunya berwujud menyerupai wajah manusia. Janin hiu yang kemudian membuat heboh warga kemudian diawetkan dalam wadah kaca berisikan cairan alkohol. Timur mengatakan untuk lebih memastikan dirinya lalu menghubungi dosen dan peneliti ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Charles PH Simajudak. Setelah membawa dan memperhatikan hasil pengumpulan informasi oleh petugas RKW Rote, disimpulkan spesies janin hiu itu adalah Carcarinus Melanopterus atau Black Deep Rift Shark. Spesies itu termasuk kategori rentan dalam daftar merah IUCN. Bayi hiu yang diawetkan masih dalam kondisi janin atau fetus berasal dari dalam tubuh indukial atau belum dilahirkan. Bagian lubang atau bulatan adalah organ mata, namun posisinya belum berada pada bagian lateral atau sisi tubuh, melainkan ventral atau depan. Timur menuturkan mata yang tidak bermigrasi saat pembentukan embryo yaitu berada pada bagian ventral mengindikasikan adanya cacat bawaan atau the birth deformity. Penyebabnya ada beberapa faktor, baik karena genetik maupun lingkungan. Timur mengingatkan walaupun hiu belum termasuk dilindungi menurut Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018, namun keberadaannya penting di perairan laut. Menurutnya posisi hiu dalam retai makanan adalah sebagai top predator yang berfungsi untuk mengendalikan jenis-jenis yang dimangsanya. Untuk itu, timbul mengimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi sirip hiu dan nelayan untuk menghentikan eksploitasi ikan hiu supaya sumber daya perairan dapat terus dimanfaatkan secara ules dari. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.